Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Amunjuib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta menyalakan loncengnya Terima kasih Oke disini ada sebuah regresan daripada teman-teman sekalian Sheikh Muhyib Khauli Bertuah tinggal di Malaysia Dan ya langsung saja guys kita play videonya Let's go Oh 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 6,000 orang 5,000 orang tempatan Orang butih Swedish 1,000 pendatang Pelari eh, orang lari Nak selamatkan agama Palestine ada Palestine ada Oh Orang Gaza ada Saya pernah jumpa, saya pernah pergi dulu Orang Syria, orang Algeria, orang Morocco Orang Mauritania, orang Somalia Semua orang terdesak Mari belakang Sweden Tuan-tuan, sekarang ni Sekarang ni, sekarang ni ayah cerita Pihak berkuasa Sweden Menempatkan seorang polis menjaga masjid Oh Hebatnya negara, bukan Islam Bukan Islam Sweden sekarang ni Ayah kata, sekarang ni datang seorang pegawai Polis yang tinggi untuk menjaga keamanan dan keselamatan Jemaah yang salat di dalam masjid kecil ni Di Hulsfield di Sweden Apa-apa? Wow Sebab resist naik sekali Mereka yang benci Islam di Sweden naik Di Denmark pun naik Baru ni kan Mereka pergi bakar Quran Ingat baru ni Okay Haa Allah Bakar Quran guys Wow Ya memang Rasisnya itu memang Benci terhadap agama Islam Ya Allah Sebenarnya Dia bangga Al-Unsuryah Dia bukan benci Islam Dia tak suka orang luar Oh Sebab orang luar bila datang Bukan nak tunjukkan Islam Tak Silap mereka Mereka tunjuk perangai Yang tidak ilup Betul 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 Sekali guys Ketika orang Ya Sebenarnya bukan Bukan benci kepada Islam Tapi benci kepada perangainya Perangai orang Allah Orang-orang tertentu Yang mungkin beragama Islam Seperti itu guys Dia menunjukkan bahwasannya Dengan perangai mereka ini Islam itu terlihat jelek Mencuri Terus istilahnya Ya Gak ngerti lagi Kalian tau sendiri Oke Itu kan Nipu Bau busuk dia juga Ha Kenapa tu Tuhan Sedangkan Islam kita ni Bukan gitu Betul Jadi Ayah kata Allah Sekarang ni Ayah cerita Dalam Whatsapp dia Dia kata Bila berlaku insiden di New Zealand Islam makin naik di New Zealand Betul tak Islam makin naik Azan Diwajib Siarkan Diwajib Siarkan dalam stesen-stesen TV utama di New Zealand Allahu Akbar Ini permintaan Perdana Menteri mereka yang hebat ni Jacinda Adrien Saya respect dia Sebab saya tak pernah hafal Nama orang butir sangat Tapi nama dia saya kenal Allah Jacinda Pemimpin yang bijak Bijak sana 2% je umat Islam di New Zealand Tapi dijaga lebih daripada Lebih daripada negara Islam Umat Islam di Syria Dibonuh di pantai Di Syria tu Tuan 2000 2,080 masjid Dihancurkan di Syria Allahu Akbar Ya Pemerintah di Syria Kata masjid Tempat keluar Orang menentang dia Memang kita di masjid Orang tak takut Kecuali Allah Betul tak tu Tuan Betul betul Orang nak cakap benar Di masjid Ataupun kita nak suruh Kita jadi bodek Jadi jenis Pengapu Penjilat Kataan kasar Saya tak suka guna Tapi Tuan Masjid tak akan keluar Masjid tidak akan Keluarkan generasi penakut Tak akan keluarkan generasi Yang sebut agama Allah Betul Sebut kebenaran Orang masjid tak takut Tapi dia hormat pemimpin Bukan kita nak lawan pemimpin Tak Tapi kita tak takut Sebut kebenaran Itulah kelebihan orang Islam Masjid bukan nak suruh Tunduk jadi Macik Gapa Begini Eh ya boh 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 Bukan Tuan Di Syria Ya Dia nak orang ditindas Senyap Nampak Maksian Kemungkaran Jangan tunggu Bahaya Nampak rashwah Nampak salah laku kuasa Dengan tunggu Sebab tu di Syria Di bono tu Tuan Ulamak di bantai Betul Kenapa Allah SWT Bagi kenaikan kepada Turki Sebab Turki Subhanallah tu Tuan Turki Saya dengar daripada Surah ulamak Rasa ini dia datang Malaysia Sekarang Syekh Muhammad Muwafaq Murabi' Dia kata Kami di Turki Kita boleh cakap Bebas Oh Hatta Erdogan Kita boleh tunggu Allahu Akbar Allahu Akbar Hatta Erdogan Boleh kita tegur Masya Allah Ini salah satu pemimpin yang Saya idolahkan guys Allah Wow Ternyata seperti itu ya kan Boleh ditegur guys Dan menerima teguran itu Tuan Turki Semua ulamak Yang lari daripada Syria Terpaksa melarikan diri Semua diberikan keretan penuh Semua ulamak Syria Supaya tenang hati Kamu dilindungi oleh Turki Mana Allah tak bagi Kemenangan kepada Turki Betul Jangan Islam ya sebenarnya Itulah Islam Tuan Masya Allah Jadi Asyik Muhyib Khauli ini Bertuah sangatlah Beruntung ya Tinggal di Malaysia Yang istilahnya Penduduknya Dan orang-orangnya juga Masya Allah Baik-baik Dalam hal agama juga Masya Allah Ya kan Begitu juga Kalau kita tengok Indonesia dan Malaysia Ini tidak ada Perbedaan sama sekali guys Kalau menurut saya Karena Di Indonesia Maupun Malaysia Di dalam Agamanya itu Semuanya pada Apa namanya ya Kental agamanya Seperti itu Di Malaysia Agamanya itu kental Dan di Indonesia juga kental Di Malaysia Ada Apa nama itu Tahlil Ataupun Arwah Apa nama Kenduri arwah Kalau di Indonesia Ada tahlil Dan lain sebagainya Dan Setiap pengajaran Ataupun Apapun Tentang agama Itu hampir sama Di Indonesia Maupun Malaysia Karena Malaysia Dan Indonesia Menggunakan satu Madhab Yaitu Madhab Shafi'i Oke So memang Kita Dengarkan Tadipun Di negara-negara Lain Kebanyakan Rasis Benci Kepada Agama Islam Sebenarnya Bukan Benci Kalau Agama Islam Kita bawakan Dengan baik Kalau Agama Islam Itu Ada dalam diri kita Maka kita Tidak akan Berperangai Seperti itu Akan tetapi Ketika kita Beridentitas Islam Lalu Perangai kita Tidak menunjukkan Keislaman kita Maka Disitu Islam akan Terpandang Jelek Nah itu Jadi ketika kita Mengaku diri kita Islam Maka Jangan Jauh-jauh Daripada Al-Quran Dan Hadis Disitu Insyaallah Akhlak kita Dan juga Ada budi Bekerti kita Insyaallah Baik Dan semua orang Akan melihat Oh ternyata Seperti ini Agama Islam Mengajarkan Kesejukan Mengajarkan Kedamaian Dan tidak Mengajarkan Kepada Keganasan Ataupun Teroris Dan lain Sebagainya Oke So Keren banget Guys Apa yang disampaikan Syekh Makhib Khauli Tadi Dan Masyaallah Ayah Dia cakap Bahwasannya Dia ini Bertua Tinggal Di Malaysia Coba kita Akan tengok Komentar Komentar Daripada Netizen Disini Alhamdulillah Moga Bumi Malaysia Senantiasa Dalam Rahmat Allah Masyaallah Pandai Berbahasa Melayu Malaysia Mudah-mudahan Dirahmati Allah Amin Alhamdulillah Malaysia Dikerunakan Islam Alhamdulillah Inilah hasil perjuangan Beratus tahun Datuk Moyang kami Dari Ahli Sunnah Wal Jamaah Majoriti Bermadhab Asyafi'i Rukun ramai Tanpa Prasangka buruk Membinahkan Jemaah lain Semoga Allah Merahmati Kami Amin Ya Allah Selamatkan Orang Islam Amin Fasih Demo Kecek Klateh Moga Allah Merahmati Sheikh Beri Kesihatan Yang Baik Serta Keselamatan Dunia Dan Akhirat Begitu Juga Umat Islam Semua Jangan Lupa Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Saya sayang Malaysia Saya rakyat Malaysia Malaysia damai dan aman Walaupun terbilang bangsa Ok Alhamdulillah Kadang-kadang lupa nikmat lahir di Malaysia ni Lepas dengar ni Bertambah rasa bersyukur Alhamdulillah Bertuahnya Kita hidup di Malaysia Ok Dimanapun kita berada Tetaplah bersyukur Bahwasannya Kita itu Diberikan nikmat yang sangat besar Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu kita lahir ke dunia Mau di Malaysia Mau di Indonesia Mau di Brunei Singapura Thailand Dan lain sebagainya Selagi kita lahir di dunia ini Maka kita kena bersyukur Apalagi kita berada di negara-negara Yang memang Masya Allah Sangat-sangat indah Sangat-sangat bagus Indonesia dan Malaysia Kita sangat-sangat Apa ya Cintalah kepada tanah air kita ini Karena kenapa Ya Itu merupakan nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada kita Kalau kita tinggal di Indonesia Dan di Malaysia Kita masih ok je kan Ha Solat aman Semua aman Nak solat ok Ha Nak pergi solawatan ok Nak pergi pengajian ok Tapi kalau negara lain Ha 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 Kita tengok tadi penjelasannya Bahwasannya masjid saja Dekat jaga ketat Agar supaya apa Agar supaya aman guys Dekat sana Kalau dekat Indonesia Ataupun Malaysia Masjid Ok Solat Ok Semua Ha Yang ada adalah orang-orangnya Yang tak nak pergi masjid Ha Ok cukup sekian sajalah guys Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan bagi kita Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang Allah berikan kepada kita Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Terima kasih apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh